ya, oke boy nah, gini ini menarik banget jadi gue akan lagi belajar kalkulus 2 di perkulian di matahulia kalkulus 2 sedang belajar kalkulus multivariable topiknya sedang mengenai turun pasal dan kawan-kawan jadi mulai masuklah ke multivariable kalkulus sekarang ini sedang masuk ke materi ini nilai ekstrim jadi bagaimana mencari nilai ekstrim dan memecahkan permasalahan yang bisa dimodelkan dengan multivariable kalkulus dengan turunan parsial dan kawan-kawan ini kurang lebih mengenai masalah maksimum minimum turunan parsial, binang singgung, metode lagrens dan kawan-kawan nah, gini gue baru ngerjain suatu soal di buku Thomas Kalkulus di materi ini di materi yang sama yaitu mengenai turunan parsial dan ada satu soal ini soal jadi kalau di buku di buku kalkulus itu buku kalkulus Thomas itu ada yang namanya additional problem atau ya soal-soal lanjutan lah gitu jadi ada satu soal yang menurut gue unik banget dia membahas mengenai statistik nah jadi gini lu lu semua pasti pada pernah praktikum kan pernah melakukan percobaan gitu melakukan pengukuran dan segala macam kalau belum pernah juga lu pasti suatu saat akan menyadari lah bahwa betapa pentingnya pengolahan data gitu ya jadi intinya gini dalam bidang apapun ya terutama dalam bidang saintifik lu akan ditemukan akan dipertemukan dengan yang namanya data gitu jadi lu melakukan suatu percobaan gitu kan ya misalkan apa ya lu ingin ingin gini misalkan gini ini satu contohnya lu punya balok gitu kan lu punya balok terus lu punya pegas nah lu ingin tahu nih seberapa stiff atau apa namanya seberapa rigid atau apa istilahnya ya seberapa seberapa apa ya kalau pair itu seberapa meredam gitu ya jadi intinya lu ingin tahu seberapa stiff spring ini gitu nah lu akan akan melakukan percobaan gitu kan jadi baloknya lu simpangkan dan nanti lu hitung percepatannya gitu dengan asumsi lu tahu masanya masa barok dan masa springnya ya jadi intinya intinya adalah poin gue adalah pengukuran itu sangat penting di segala macam bidang di fisika di biologi di engineering di bahkan ilmu sosial penting banget mengenai pengukuran nah nah gue secara spesifik mau apa ngomongin mengenai regresi linear oke of course gak semua hal bisa di dilakukan atau diselesaikan dengan regresi linear of course masih banyaknya di sini segresi yang lain ada regresi kwadrat logaritm dan segala macam tapi regresi linear sendiri sangat sering kan sangat sering muncul dalam kasus gitu bahkan gue sendiri di tahun pertama perkulian aja praktikum segala hal yang berhubung dengan regresi menggunakan regresi linear gitu jadi betapa pentingnya regresi linear ini sangat sering kasusnya keluar nah jadi intinya gini misalkan lu punya dua buah dua buah apa ya dua buah kuantitas gitu kayak tadi kan lu ingin mencari hubungan antara K dengan dengan simpangan gitu jadi ada dua buah kuantitas yang yang ingin lu cari hubungannya dan lu udah berhasil menduga bahwa hubungan antara kuantitas ini linear gitu jadi kita bisa nih untuk setiap ngomongin kasus ini ya ngomongin kasus balok tadi misalkan lu apa namanya lu lakukan simpangan sekian lu lakukan simpangan sekian ternyata lu dapatkan percepatannya sekian gitu misalkan untuk x nya x x1 gitu pengukuran pertama lu dapatkan a1 sekian gitu terus lu lakukan lu lakukan lagi percobaan kedua of course dengan simpangan berbeda lu dapatkan misalkan sorry ini misalkan gua mulai disini ya biar lebih jelas misalkan disini terus lu lakukan lagi disimpangan apa namanya dengan simpangan x2 lu dapatkan percepatannya segini lu lakukan lagi x3 lu dapatkan segini dan seterusnya gitu jadi ada banyak data nanti lu dapatkan kan lu punya banyak data set gitu data point nah lu tahu bahwa kurang lebih hubungannya akan linear gitu nah sekarang tujuan lu adalah lu mencari sebuah garis nah garis apa garis yang paling cocok nih untuk representasikan semua data set kita gitu yang bisa menggambarkan hubungan antara A dengan delta X dalam hal ini ya kurang lebih lu ingin mencari garis yang inilah sorry ini kenapa kurang lebih lu ingin mencari garis yang ini kok gak mau nah yang inilah kurang lebih gitu nah secara ya apa namanya secara intuisi kan kita tahu lah bahwa garis ini kan akan menggambarkan akan merepresentasikan hubungan antara A dengan delta X dengan dengan cukup baik gitu jadi A sama dengan K delta X tambah ya suatu error gitu kan nah apa namanya gradient dari garis yang inilah ini namanya garis ini garis regresi atau istilahnya apa ya square square sum apa gue lupa bentar gue liat istilahnya apa gue lupa istilahnya itu namanya ini list square line list square line gue tulis dulu ya list square line list square line nah maksudnya apa gini list square line atau regression line nah jadi gini of course kan garis ini garis yang lo barusan lo dapetin ini maksudnya yang ingin lo pakai untuk memodelkan ini kan of course gak 100% akurat ya dari setiap dataset yang lo lakukan pengukuran ada errornya gitu untuk setiap dari setiap data ini ada errornya ada garis hijau ini gitu ya kan jadi ada galatnya ada ketidak apa namanya ketidakakuratannya gitu nah of course kalau lo apa namanya lo miring-miringkan misalkan garis merahnya lo miring-miringkan pasti kan garis-garis hijau ini akan berubah-berubah gitu secara total nah idenya gini idenya adalah lo ingin meminimalkan total dari garis-garis hijau ini gitu jadi apa ya misalkan ini L1 gitu ini L2 L3 dan seterusnya sampai Ln jadi lo ingin meminimalkan L1 tambah L2 sampai Ln gitu nah itu ide itulah ide dasar dari regressi nr oke nah jadi lo dengan tahu goal lo adalah untuk meminimalkan ini serta punya sedikit pengetahuan mengenai turunan parsial lo udah bisa menurunkan persamaan regresi gitu ya of course kita sekarang punya kalkulator dan punya segala macam software segala macam perhitungan ini kan bisa dilakukan secara otomatis gitu tapi menurut gue tahu dari mana suatu persamaan datang atau tahu bagaimana suatu hal bekerja itu apa namanya first thing first itu satisfying dan kedua mungkin bisa membantu lo untuk melihat dunia dengan lebih jelas gitu jadi bear with me ini akan cukup seru menurut gue ya jadi intinya sekarang lo ingin meminimalkan jumlah dari garis-garis jauh ini kan l1 sampai ln jumlahnya ya let's say ini gue sebutnya apa ya w lah boleh boleh p boleh apa tapi misalkan ini w nah oke misalkan kita ingin tahu ini deh kita ingin tahu spesifik disini berapa panjang segmen garis hijau ke k nah misalkan garis regresi kita atau regresi nilain kita ini punya gradient m jadi kan dia bisa kita gamarkan dengan persamaan mx tambah b ya b b ini kan y interceptnya gitu oke nah berarti lk ini apa lk ini adalah errornya gitu kan errornya gitu jadi absolute value gimana harusnya error dari ini ini let's say apa xk yk ya kan jadi setelah percobaan ke k kita dapatkan titik yang ini gitu jadi xk yk dan ini adalah titik yang dilalui oleh persamaan regresi kita berarti titik ini memenuhi y sama dengan mx tambah b berarti ini adalah xk koma m kali xk tambah b nah yaudah berarti selisih panjangnya ini adalah panjang segmen garisnya adalah yk dikurang mk tambah b mutlaknya terus sebenarnya gak terlalu penting karena nanti akan kita kuratkan gitu nah xk tambah b oke ini kan masih ini ya masih jaraknya lk tapi tadi konsep dari regresi kan adalah least square line kan ini ada kata-kata square nya jadi yang sebenarnya yang ini kita maksimal atau sorry yang ingin kita minimalkan bukan ini tapi kuadratnya gitu oke sorry ya jadi yang ingin kita minimalkan adalah kuadratnya ini ya yang ingin kita minimalkan yaudah kalau lu udah belajar kalau lu udah belajar mengenai turunan parsial pasti ngerti apa yang harus dilakukan selanjutnya ya kita ingin meminimalkan fungsi w yang bergantung pada m dan b kan nah berarti yaudah kita ambil turunan parsial w terhadap m sama dengan 0 serta turunan parsial w terhadap b sama dengan 0 udah gitu aja nah oke mungkin yang gampang mulai dari yang ini dulu ya turunan parsial w terhadap b nah tadi w apa w ini kan yk kuadrat minus m sorry gue tulis gini deh y1 minus m1 tambah b sorry ini harusnya ada m ini bukan m kali k sorry m kali xk ini m dikali x1 tambah b kuadrat ditambah dot 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 sampai xn minus m xn tambah b kuadrat ya seperti itu nah yaudah berarti kalau kita ambil turunan parsial terhadap b nah ini kan karena ini kuadrat karena ini kuadrat ya kan a minus b kuadrat kan sama aja kan dengan b minus a kuadrat gitu nah ini berarti turunan terhadap b berarti ini kita anggap sebagai konstanta dan ini sebagai apa namanya ini kan variable yang kita fokuskan berarti nanti kalau kita turunkan kita dapatkan 2 dikali ini gue tulis kayak gini aja jadi gue balik y1 tambah gue tulis ke bawah mungkin ya tambah 2 kali n x2 tambah b minus y2 tambah seterusnya sampai xn oke nah sama dengan 0 ini ditumlahin sama dengan 0 oke ayo kita jumlahin ini perhatikan 2 nya bisa kita faktorkan nah ini ada mx1 mx2 terus sampai mxn berarti kan dia adalah m kali x1 tambah x2 terus sampai xn kan yang bisa gue tulis sebagai m dikali sigma xk gitu ya sebenarnya ada dari k1 k1 sampai n tapi kalau kita tulis berkali-kali cukup tedious jadi kita tulis segini aja m sigma xk tambah b sebanyak n kali kan b tambah b tambah b sebanyak n kali minus sigma yk sama dengan 0 udah sorry ini sama dengan 0 berarti langsung aja nih bisa kita pindah doa langsung-langsung kan berarti kalau kita solve untuk b jadi apa berarti b sama dengan sigma yk per sigma yk dibagi sorry sigma yk minus m sigma xk per n udah ini salah satu salah satu hal yang harus kita solve kan untuk mendapatkan persamaan regresi kan kita harus nge-solve ini kan biasanya kalau regresi itu kan ya sama dengan mx plus b berarti kita harus bisa nge-solve untuk b dan kita bisa nge-solve untuk m kita udah dapetin b ya tapi perhatikan kalau disini b nya ini masih bergantung pada m jadi sebenarnya kita harus menyelesaikan untuk m dulu supaya benar-benar bisa tuntas gitu karena ini b nya masih bergantung pada m dan kita belum tau ekspresi m yaudah untuk dapetin m sama aja kan kita kan ingin meminimalkan berarti kita harus mencari m yang memenuhi turunan parsial w terhadap m sama dengan 0 oke gue tulis lagi sedikit disini w sama dengan apa sih itu m ya mx1 tambah b minus y1 kuadrat tambah dot 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 tambah mx2 mx2 tambah b minus y langsung aja deh sampai mxn tambah b minus yn kuadrat nah berarti kita ingin mengambil turunan parsial turunan parsialnya terhadap m dan kita set sama dengan 0 oke gimana nih misalnya kita fokus ke satu segmen yang ini berarti kan ini nanti jadi ada dua kan karena aturan aturan turunan dan terus dengan aturan rantai jangan lupa kita punya x1 nya gitu atau xk nya kalau untuk elemennya ke k yaudah berarti turunan parsial b terhadap m sama dengan 2 dikali mx1 tambah b minus y1 dikali x1 sama gue tulis ke bawah biar lebih jelas x2 tambah b minus y2 dikali x2 terus sampai mxn tambah b minus yn dikali xn nah oh ini cukup hati-hati nih ini 2 oke ini kita set sama 0 ya berarti 2 dikali suatu ekspresi yang banyak sorry berarti 2 ya dikali sesuatu yang banyak gitu nah ya ekspresi ini apa perhatikan gue fokus ke masing-masing term jadi ke yang ada m nya yang ada b nya yang ada y nya kita fokus ke masing-masing term kalau ini kita sebar ke sini berarti kan nanti kan ada m dikali x1 kuadrat m kali x2 kuadrat dan seterusnya berarti ini jadi m sigma xk kuadrat terus yang ini ada b dikali n dikali sigma xk oke karena ada bx1 tambah bx2 seterusnya sampai bxn eh tapi gak ada n sorry gak ada n berarti jadi b dikali sigma xk nah minus ini perhatikan y1 x1 y2 x2 y3 x3 seterusnya sampai yn xn berarti ini minus sigma yk xk ya atau xk yk boleh xk yk semenangan 0 oh iya sebagai catatan hati-hati ya antara sigma xk yk ini ini tuh berbeda dengan sigma xk dikali sigma xk sigma yk ini berbeda kalau ini tuh ya jadi x1 y1 tambah x2 y2 dan seterusnya sedangkan yang ini tuh adalah x1 tambah x2 tambah seterusnya dikali y1 tambah y2 tambah seterusnya oke ini hanya sekadar pengingatan nah dari ekspresi ini kita gak bisa langsung mengosalk untuk m karena kita masih punya b nah tapi kita tadi udah dapatkan ekspresi dari b dan disini b nya ada hubungannya dengan m dia punya hubungan dengan m disini berarti kalau kita substitusikan ini kesini dan ini 2 nya bisa kita abaikan ya kalau kita substitusikan b nya berarti kita punya berarti kita punya m sigma xk kuadrat m sigma xk kuadrat tambah nah ini hati-hati lagi hati-hati lagi ini bisa gue keluarkan ya sigma xk nya dan disini ada n bisa gue keluarkan juga jadi dia akan gue gabungkan disitu dan ini akan gue tulis secara bersama jadi sigma xk per n dikali sigma yk minus m sigma xk oke itu baru yang term kedua sekarang term yang ketiga minus sigma xk yk sama 0 oke nah karena kita ingin nge-solve untuk m ya kan karena kita ingin nge-solve untuk m berarti ini kita kalikan maksudnya kita distribusi terus kita pisahkan untuk m oke langsung aja m ini terus ada yang mana ini kan berarti apa itu minus m sigma xk kuadrat nah ini hati-hati lagi nih hati-hati lagi sigma xk kuadrat itu berbeda ya dengan sigma xk dikuadratin oke ini berbeda kalau disini adalah sigma xk dikuadratin ya kan sigma xk dikuadratin dikali m dibagi n eh sorry m nya udah difaktorin ya sorry sorry m nya udah difaktorin sorry m nya udah difaktorin berarti apa tuh berarti kita punya sigma xk semuanya dikuadratin kita bagi n oke terus ini ada ditambah sigma xk dikali sigma yk sorry itu yk nya proporsional dibagi n ya kan sigma xk dikali sigma yk dibagi n minus sigma xk yk sama dengan 0 oke ini keduanya pindah ruas dan langsung kita bagi dengan ini sanggup gak di luar kapal sanggup gak jadi ini kita pindah ruas dan langsung kita bagi dengan ini oke berarti jadinya ini pindah ruas dulu ya pindah ruas jadinya sigma xk kali yk dikurang ini pindah ruas sigma xk dikali sigma yk dibagi n langsung dibagi dengan sigma xk yang dikuadratin dikurang sorry sigma xk kuadrat dikurang sigma xk yang dikuadratin dibagi n nah udah ini udah dapet nih m nya tapi gue ingin tulis ulang seperti ekspresi yang ada di buku yang ada di buku Thomas jadinya m sama dengan kalau ini gue kali n ya kali n per n gitu jadi ini gue sebar ini gue sebar jadinya dan gue kali minus 1 deh supaya sama dengan yang di buku sebenarnya ini udah jawaban ya ini udah bisa tapi supaya lagi-lagi mungkin lebih bagus penulisannya dan juga supaya sama dengan yang ada di buku kita kali minus n per minus n oke jadinya apa tuh berarti sigma xk yk sorry sigma xk dikali sigma yk minus n dikali sigma xk yk dibagi dengan sigma xk dikuadratin minus n dikali sigma xk kuadrat udah dapet nih coba ya coba ya gue cross check sebentar dari bukunya sigma xk sigma yk ya udah ini udah sama ya gitu menarik ya gue sumpah ini benar-benar baru tau konsep dari regulasi itu kayak gini ternyata jadi dari data set kita ingin mencari namanya least square line gitu ingin kita minimalkan error-errornya inilah gitu kuadrat errornya kita ingin kita minimalkan dengan pengetahuan pengaturan parsial kita set ini sama dengan 0 ya sisanya hanya aljabar saja dapet kita dan akhirnya kita mendapatkan ekspresi untuk B dan M ya sebenarnya dibalik kalkulator inilah yang dilakukan oleh komputasi yang dilakukan oleh kalkulatornya ya menarik ya ya jadi sekali lagi gue tekanin regulasi linear ini sangat penting terutama dalam hal-hal saintifik dan engineeringnya ya intinya segala hal yang melakukan yang berhubungan dengan data gitu terutama data-data yang memiliki hubungan linear dengan data yang lain gitu banyak contohnya ada kayak tadi mencari konstata pegas apa ya di fisika yang udah gue pelajari ya mencari konstata plank mencari resistansi dan segala macam intinya banyak banget aplikasi dari regulasi linear dan ya ini dia ini adalah ekspresi untuk M dan B oke nah mungkin gue gak expect lu untuk menggunakan persamaan ini untuk menghitung regresi secara manual gitu karena gak mungkin lah ini jika jumlah data yang lu punya banyak sangat tidis ya intinya lu at least sekarang udah tau kan apa namanya behind the screen dibalik kalkulator itu apa yang dilakukan oke mungkin sekian dari gue mohon maaf jika ada kesalahan semoga bermanfaat terima kasih terima kasih selamat menikmati